Galileo to Einstein menghadirkan kelas Fisika Pak Adi dengan materi kedua, Percepatan dalam Fisika. Materi ini didukung oleh Grative Mobile Development. Grative adalah sebuah perusahaan yang berfokus dalam pengembangan aplikasi mobile atau handphone, dengan pengetahuan dan pengalaman dalam platform iOS, Android, Blackberry, dan teknologi cloud. Grative mempunyai misi untuk menghantar kemampuan teknologi mobile ke kehidupan sehari-hari dan bisnis. Halo semua, jumpa kembali dengan kelas Fisika Pak Adi materi yang kedua. Pada materi pertama yang lalu, kita sudah melihat bahwa benda yang dipercepat dapat memiliki nilai percepatan positif ataupun negatif. Lalu bagaimana sebenarnya mengenai tanda untuk benda yang dipercepat atau benda yang diperlambat? Nah, begini. Sebenarnya secara sederhana kita dapat mengatakan, apabila pada benda yang sedang bergerak di sini mendapat percepatan yang arahnya berlawanan, maka benda itu akan diperlambat. Namun apabila pada benda yang bergerak mendapat percepatan yang arahnya sama dengan arah gerak benda atau arah kecepatan, maka benda tersebut dipercepat. Nah, saya akan jelaskan lebih detail dalam materi sekarang ini. Ya, baik. Jadi secara sederhana begini. Apabila kita memiliki suatu benda yang sedang bergerak, katakanlah ke arah kanan atau ke arah positif, di mana nilai kecepatannya bertanda positif. Dan benda ini kita percepat dalam arah yang sama, yakni ke kanan juga. Maka kita dapat mengatakan bahwa benda tadi dipercepat. Dalam hal ini, nilai percepatannya yakni positif. Sementara kalau benda yang bergerak ke kanan tadi diberi suatu, dalam hal ini kita bisa mengatakan perlambatan. Jadi arahnya ke kiri atau berlawanan dengan kecepatan tadi, maka kita dapat katakan benda ini diperlambat. Nah, hal ini mungkin terlihat jelas pada benda yang bergerak ke arah kanan atau ke arah positif. Namun, pada benda yang bergerak ke arah kiri atau ke arah negatif, kita perlu berhati-hati. Nah, di sini kita melihat sebuah benda yang bergerak ke kiri, di mana nilai kecepatan benda itu negatif, maka apabila dia diberi suatu percepatan yang arahnya juga ke kiri, benda ini akan dipercepat. Jadi nilai percepatannya juga sama, yaitu negatif. Namun, apabila benda tadi yang bergerak ke kiri ini diberi, kita bilang perlambatan atau A yang ke kanan, maka benda ini diperlambat. Nah, kita bisa melihat bahwa sebenarnya masalah dipercepat itu akan menghasilkan suatu tanda yang sama untuk kecepatan dan percepatan. Jadi positif-positif, negatif-negatif. Namun, pada benda yang diperlambat, tanda untuk percepatan dan kecepatannya akan memiliki tanda yang berlawanan. Artinya, jika kecepatan positif, maka percepatan akan berlena negatif atau sebaliknya. Jika kecepatan bernilai negatif, maka percepatan bernilai positif. Nah, ada hal yang perlu saya tekankan di sini, yaitu bahwa ketika kita belajar tentang gerak, kita jangan hanya berfokus dengan masalah tanda untuk percepatan positif atau negatif kalau dipercepat dan diperlambat. Sebab sebenarnya yang lebih penting dari itu semua adalah kita harus lebih mengerti makna yang sebenarnya dari percepatan itu sendiri yang akan saya jelaskan di slide yang selanjutnya. Bagi rekan-rekan yang tertarik untuk memberi support atau sponsor kepada Galileo to Einstein, silakan hubungi kami lewat email G2Ephysics at gmail.com Terima kasih.